Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya, Haninata Santoso. Pada video kali ini saya akan menjawab, Pak, kapan waktu yang tepat untuk saya memulai sebuah bisnis? Jawabannya adalah sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apa Anda nunggu waktu yang tepat? Menurut saya tidak ada waktu yang tepat kecuali sekarang. Apalagi kalau Anda bertanya kapan waktu yang tepat untuk mulai bisnis, di saat Anda bertanya itulah Anda harus segera memulai bisnis Anda. Kan tidak mungkin kita menunggu kondisi kita kepepet. Contoh orang tua pensiun, bagi anak yang masih muda ya, tunggu lulus kuliah, tunggu lulus SMA, bagi anak muda ya, atau tunggu di PHK bagi seorang karyawan, atau tunggu punya masalah finansial yang contoh keluarga sakit, anak sakit, atau siapapun keluarga dekat kita itu kesusahan, ya baru kita memulai sebuah bisnis. Yang ada ketika kita memiliki kondisi yang kepepet, kita pasti tidak akan fokus dalam membangun bisnis. Kenapa? Karena bisnis itu perlu dibangun dan perlu yang namanya waktu. Sehingga kalau kita membutuhkan hasil yang cepat, dan Anda baru memulai bisnis, itu sangat tidak mungkin sekali. Sehingga banyak orang bertanya kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat adalah sekarang. Sekaranglah waktu yang tepat untuk Anda memulai bisnis. Tetapi banyak sekali orang punya banyak sekali alasan. Pak, saya kan masih terlalu muda, saya tidak punya pengalaman berbisnis. Saya kan sedang bekerja, saya tidak punya waktu. Waktu saya seharian habis di kantor. Pak, saya ini masih anak muda yang lagi kuliah. Saya mau fokus kuliah. Pak, saya ini sudah berkeluarga. So, apapun alasannya, itu tidak jadi alasan. Karena yang saya tahu, setiap orang sukses tidak memiliki alasan. Sehingga alasan seperti yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya alasan klasik. Di mana kalau Anda ingin memulai sebuah bisnis, lupakan alasan yang sudah saya sebutkan di depan. Jadi hari ini, mulailah bisnis Anda. Kenapa? Karena bisnis ini membutuhkan waktu. Tidak serta-merta, tidak instan. Semua bisnis takes time. Butuh proses. Kalau Anda memulai bisnis dan takut akan gagal, semua orang sukses, saya membaca banyak sekali biografi di buku-buku orang sukses, setiap orang sukses pasti pernah gagal di awal. Karena banyak orang sukses bilang, gagal dan sukses itu adalah satu paket. Sebelum kita mendapatkan kesuksesan, kita harus seringkali gagal. Supaya apa kita bisa belajar dari setiap kegagalan, sehingga kita belajar evaluasi untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki skill yang lebih bagus, memiliki pengalaman yang banyak untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita. Oke, saya ingin segera memulai bisnis saya sekarang juga. Tetapi pertanyaannya, bisnis apa yang paling bagus untuk dijalankan saya sekarang? It's a good question. Terima kasih telah menonton!